Polda Metro Jaya gelar deklarasi anti-hoax jelang pemilu tahun 2024. Bina Humas Polda Lampung menggelar workshop public speaking dan smartphone videografi. Jelang pekan olahraga nasional ke-21, pemerintah terus membatangkan persiapan ajang olahraga berkengsi tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 10 Oktober 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsul, inilah Presisi Petang selengkapnya. Menyambut hari jadi Humas Polri ke-72, Polres Muara Enim mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga desa Sakajaya, Dusun 4. Bantuan ini juga sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Polres Muara Enim kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Momentum hari jadi Humas Polri ke-72 diperingati Polres Muara Enim, Polda, Sulawesi Selatan dengan berbagai kegiatan, salah satunya aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial memberikan bantuan air bersih. Kegiatan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Polres Muara Enim kepada masyarakat ini berlangsung di desa Sakajaya, Dusun 4. Personil Humas, SDM, Samapta, dan Babin Kamtikmas Polres Muara Enim bersama pengurus warga setempat mendistribusikan langsung bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air dampak kemarau panjang. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi melalui Kasih Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situ Morang menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Muara Enim dalam melayani masyarakat. AKBP Andi Supriyadi berharap semua pihak dapat bersinergi untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan keberlanjutan sosial demi mewujudkan semangat gotong royong di masyarakat. Warga desa Sakajaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Polri dan juga Bapak Polres Muara Enim yang telah memberikan bantuan air bersih kepada kami dalam rangka HUT Rumas Polri ke-72. Terima kasih. Tim Humas Polres Muara Enim melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho menghadiri sekaligus melepas pendistribusian paket sembako dalam rangka bakti sosial Angkatan 91 ke wilayah Polres dan Polresta Jajaran. Bertempat di depan Mapolda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah menyalurkan total 8.000 paket sembako. 3.600 paket sembako disalurkan untuk wilayah Palu dan sekitarnya dan sebanyak 4.400 paket sembako disalurkan ke wilayah Polres Jajaran untuk didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian sembako dilakukan dalam rangka memperingati 32 tahun Akabri Angkatan 91 mengabdi untuk negeri. Selain Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, kegiatan juga dihadiri oleh Wakap Polda Sulawesi Tengah, Brikjen Pol Suseno Nurhandoko, serta seluruh para penjabat utama Polda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho yakin bahwa kegiatan yang dilakukan dapat membangun hubungan harmonis dan baik antara Polri dan masyarakat. Ini bisa menjadi perhatian dari upaya kita dalam membangun hubungan harmonis dan beneran yang baik, membangun berkatan yang benih antara kita dan masyarakat. Sehingga dengan memiliki masyarakat secara berkansur-kansur, memiliki para hukuman, memiliki mindset yang positif, tidak hanya kepada kursus apalagi penjabat utama secara umum, tetapi berkursus kepada kursus kita yang kita cintai dan kita banggakan. Ini kursus Polri. Selain menggelar bakti sosial, Polda Sulawesi Tengah juga melakukan bakti kesehatan untuk masyarakat. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.